Selamat datang di Mas Mansur Channel, bagi para penonton yang membanggakan. Dalam edisi penelusuran bekas ibu kota kerajaan Majapahit di Kecamatan Terowulan, Kabupaten Mojokerto, maupun kawasan Situs Biting di Kecamatan Sugodono, Kabupaten Lumajang, ternyata terdapat perbedaan nasib yang sangat jauh layaknya bumi dan langit antara keduanya. Jangan lupa ya, untuk subscribe, like, comment, and share. Tim Mas Mansur Channel menemukan 5 fakta yang dapat dilihat untuk menunjukkan perbedaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Hong Ulun Basuki Langeng, Salam Kebajikan, kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Saya ucapkan tentunya selamat sore semuanya. Hari ini, Alhamdulillah kita sedang berada dan telusur bersama Tim Mas Mansur Channel di kawasan Bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit, Wilwatikta, yang sekarang berada di Kecamatan Terowulan. Dan setelah melihat kemana-mana, melihat situs-situs yang membanggakan tentunya, yang luar biasa arsitekturnya, kita sebagai para pecinta, kita sebagai para pelestari bagi sejarah Indonesia dan cagar budaya, tentunya sangat bangga yang tidak terperikat. Namun setelah melihat berbagai macam situs-situs atau obyek-obyek cagar budaya yang ada di kawasan Terowulan ini, kawasan cagar budaya nasional tentunya, dan juga pikiran kita seolah-olah juga melayang, saudara-saudara, kepada sebuah kawasan menjauh di timur sana, namanya kawasan Situs Biting di Desa Kuteronon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Nah, apa yang menjadi sedikit perbedaan barangkali di dua kawasan tersebut? Ada di dua kawasan yang merupakan bekas ibu kota kerajaan di masa yang lampau. Satu, Terowulan adalah bekas ibu kota kerajaan Manjapahit Wilbatika yang didirikan oleh Raden Wijaya. Yang satunya, kawasan Situs Biting atau Arnon adalah bekas ibu kota dari kerajaan Lamajang Tingganjuru yang didirikan oleh Arya Wira Raja. Nah, dari beberapa obyek situs yang kita lihat, ada perbedaan-perbedaan yang barangkali nantinya bisa kita ungkapkan dan tentu mudah-mudahan nantinya bisa kita lakukan supaya perbedaan itu tidak terlalu jauh atau perbedaan itu terus-menerus baik proses bisa dihilangkan, bisa diperbaiki. Nah, kita bisa melihat yang pertama, saudara-saudara, ternyata di kawasan ibu kota Terowulan ini kita bisa melihat yang pertama, semua di kawasan ini ternyata obyek yang diduga jagar budaya semuanya sudah terpetakan dengan baik. Semuanya sudah dilindungi dengan baik. Misalnya saja yang kasat mata didirikan yang namanya tembok-tembok dan pagar pembatas sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang barangkali iseng-iseng atau orang-orang yang barangkali berniatan tidak baik tentu akan susah masuk di kawasan ini. Dan hanya orang-orang berkepentingan lah dan orang-orang pecinta sejarah dan lulus nusantara tentunya yang bisa memasuki kawasan ini. Karena kita bisa melihat tembok yang begitu cukup baik mengelilingi berbagai tempat yang ada di sini termasuk ini cani tikus dan juga banyak juga para karyawan yang juga berjaga di sini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat yang ada di kawasan Majapahit namanya blok kolam segaran yang dulu ketika ditemukan oleh insinyur Miklain Pond itu ada dan merupakan sawah hari ini sudah bentuknya begitu terawat, begitu baik. Namun, kalau kita bandingkan di ujung sana ada namanya di kawasan Situs Biting Lumajang ada namanya blok jeding yang dari awal ditemukannya sekitar tahun 1861 sampai hari ini belum diapa-apakan. Mungkin agak terabaikan karena blok jeding ini merupakan kawasan kolam yang luasnya diperkirakan 5 hektare namun sampai detik ini tidak dilakukan tindakan apapun kecuali penelitian dan penelitian. Karena itu, kawasan blok jeding hari ini sudah nampaknya sudah tidak berbentuk apa-apa dan ini cukup berbeda dengan yang ada di kawasan yang namanya kolam segaran dimana yang namanya pagar pembatasnya sangat baik, cukup rapi struktur bangunannya bisa dimunculkan sehingga tekstur atau arsitektur kolamnya begitu indah dan bisa dilihat kasat mata. Barangkali satu kawasan itu yang namanya kawasan kolam segaran dan tempat yang namanya blok jeding sangat berbeda dalam hal ini baik pelestariannya maupun perawatannya tentunya yang ketiga, saudara-saudara kita bisa juga melihat yang namanya blok petirtaan yang ada di sekitar kita di belakang kita ini blok petirtaan ini atau tempat petirtaan yang namanya Candi Tikus Candi Tikus ini adalah tempat petirtaan untuk air suci yang mana taman-tamannya bisa kita lihat sudah tertata rapi sangat indah, sangat baik bisa jadi taman masa kini pagar-pagarnya begitu rapi dan cukup lah untuk memberikan perlindungan di samping itu dijaga dengan baik juga dirawat dengan baik ini yang ada di satu tempat bernama Candi Tikus yang ada di Kecamatan Terobulan bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit dan ini agak berbeda, saudara-saudara dengan yang ada di kawasan situs Biting tentunya ada sebuah tempat yang namanya blok candi atau tempat yang namanya peribadatan bagi penduduk Ibu Kota Arnon atau bekas Ibu Kota Arya Wira Raja yang ada sekarang menjadi dusun Biting di Saku Tarunan Kecamatan Sugotono Kabupaten Lumaja ini cukup berbeda perbedaannya yang sangat nyata di mana yang namanya blok candi atau tempat yang diduga percandian Raja-Raja Lamajang Tingganjuru sampai hari ini setelah dilakukan penelitian tahun 80-an sampai hari ini ternyata tidak dilakukan kegiatan yang bersifat pemugaran atau pemunculan terhadap publik dan di kawasan itu sudah banyak berdiri yang namanya pohon sengon yang cukup besar ini bagi kita para pecinta sejarah para pelestari sejarah cukup memprihatinkan hingga sangat kontras perbedaannya antara dua tempat tersebut tentunya yang keempat saudara-saudara setelah kita juga berkeliling kita bisa tadi melihat yang namanya ada sebuah museum di wilayah Trawulan ini yang dibakili oleh sebuah museum bernama Museum Trawulan sebuah museum pemerintah yang luar biasa besarnya dan sebagai tempat pengumpulan artefak-artefak cagar budaya baik dari peninggalan Mojopait ataupun peninggalan yang lain tentunya dan museum ini tertata rapi oleh kaum yang sangat profesional dikelola oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur tentunya ini sehingga museum ini adalah menjadi rujukan utama bagi museum atau tempat penyimpanan buatan yang ada di wilayah Jawa Timur sehingga banyak bermanfaat bagi pendidikan yang ada bagi generasi muda kita tentunya dan di seberang sana di kawasan Situs Biting atau yang sekarang ada di Dusun Biting Desa Kutoronon Kecamatan Sukodono Kabupaten Mumajang ternyata sampai hari ini tidak ada museum yang berdiri karena disana memang di kawasan Situs Biting ini nampaknya sampai hari ini belum ada satu tempat yang dijadikan satu benchmark atau sebagai tanda simbol bagi yang namanya obyek jagar budaya yang ada di kawasan bekas ibu kota area Wira Raja tersebut jadi sampai hari ini kawasan Situs Biting nampaknya belum ada satu simbol tempat view yang baik sehingga dapat dikunjungi sehingga juga dapat dilihat secara kasat mata oleh generasi muda yang tentunya ingin melihat kebesaran dan kejayaan rakek moyangnya di masa lampau dan saudara-saudara perbedaan yang juga cukup mencolok atau perbedaan yang cukah cukup berbeda yaitu nomor lima adalah di antara keduanya kalau di bekas ibu kota Majapahit atau Wilwatikta yang ada di Kecamatan Terawulan ternyata sampai hari ini tidak diketemukan tembok benteng yang nyata atau tembok bentengnya belum ada kita tidak tahu kenapa ini yang terjadi di kawasan Terawulan sehingga kawasan yang dipergerakan luasannya 9 kali 10 km ini nampaknya tidak ada batasan tempat oh disini tempatnya ibu kota disana adalah bukan ibu kota itu tidak terjadi di kawasan Terawulan atau bekas ibu kota Majapahit Wilwatikta dan yang ada di bekas ibu kota Arnon bekas ibu kota Aryawiraraja nampaknya disana cukup berbeda karena kawasan ibu kota Arnon atau kawasan Situs Biting yang sekarang dinalakan tersebut itu ternyata sudah ada yang namanya benteng sisa-sisa bentengnya sampai sekarang masih tersisa dengan ketebalan 2,1 meter dan panjang hampir 10 km mengelilingi yang namanya kawasan Situs Biting tersebut nah ini adalah perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan semoga bagi kita perbedaan-perbedaan ini tentunya dan nantinya tidak akan menjadi perbedaan yang sangat menyolok sangat jauh namun ini akan memperkecil ini masing-masing pihak masing-masing masyarakat dan para pecinta pelestari jagar budaya tentunya harus juga berusaha supaya dua kawasan ini tidak saling jauh berbeda saya pikir dengan kita mengungkap sedikit demi sedikit perbedaan ini semoga akan menjadikan koreksi kita bersama masukan kita bersama dan tentunya bermanfaat bagi kita manusia Indonesia dan generasi Indonesia pada umumnya terima kasih itu yang bisa kita sampaikan perbedaan-perbedaan yang ada di kawasan ibu kota Majapahit Wilwatikta maupun di ibu kota Lamajang Tigang Juru Arnon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera salam kebajikan namu budaya Hong Ulun Basuki Langgeng terima kasih kepada saudara-saudara para penonton Mas Mansur channel yang terus memantau channel ini kita berjumpa di edisi berikutnya demikian 5 fakta hasil penelusuran di lapangan tim Mas Mansur channel di kedua bekas ibu kota kerajaan besar tersebut semoga berbagai fakta ini nantinya dapat menjadi pembelajaran bersama sehingga ke depan tidak terdapat jurang pemisah yang sangat dalam di antara keduanya selamat menikmati